Jadi Pak Hermawi ketika setelah kemarin pertemuan bersama dengan Pak Jokowi, ini gak jadi ya reshuffle? Jadi begini, saya kira pertemuan pimpinan partai dengan presiden itu terlalu kecil dimaknai kalau hanya sekitar reshuffle. Tadi Mas Burhan itu bagus sekali kita garis bawahi, ini pembelajaran buat anak bangsa bahwa apapun pemikiran, apapun perbedaan, relasi-relasi pribadi harus terus dipererat. Jadi bagi kami pertemuan pimpinan partai, bukan hanya Pak Surya, pertemuan pimpinan partai dengan kepala negara, dengan presiden itu sebuah keniscayaan. Semakin sering berkomunikasi secara langsung itu semakin baik. Karena partai politik ini kan perannya signifikan dalam negara ini. Jadi yang pertemuan kemarin itu pasti membawa angin segar, pasti punya implikasi. Jadi ini termasuk juga membantah soal isu kerenggangan antara Nasdem dan Jokowi? Kalau hubungan itu kan biasa saja kan, berdinamika kan. Kalau kita bisa uraikan, terakhir Pak Surya Palo itu bertemu dengan Pak Jokowi itu akhir September. Oktober gak bisa ketemu sama sekali karena Bapak Presiden sekitar dua minggu di Bali. Kemudian mulai tanggal 23 November Pak Surya keluar, check up dan macam-macam. Baru kembali minggu lalu. Jadi ya ini biasa saja bahwa memang ada dinamika lain yang kita lihat di publik, itu juga bagian dari kenyataan. Tetapi pertemuan kemarin itu harus dimanai dalam semangat kebangsaan yang lebih besar. Jauh lebih besar daripada sekitar membicarakan rekonsiliasi. Oke baik, jadi kalau Nasdem ini melihatnya biasa-biasa saja ya pertemuannya meskipun? Pertemuan ini seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, hanya memang karena Pak Surya itu tidak pernah selama tiga bulan tidak bertemu Presiden. Kali ini memang agak lama karena kesibukan masing-masing dan itu harus dimaknai sebagai bagian dari dinamika. Oke tiga bulan tidak ketemu, kalau gitu ini maknanya apa? Emang biasa-biasa saja tidak sih Pak Arya? Oh bukan masalah tiga bulan atau satu bulan atau dua minggu. Bahwa sebelumnya banyak hal yang terkait dengan riuh rendahnya hubungan kedua beliau. Misalnya? Misalnya ya saat kehadiran beliau di beberapa acara, ada apa ya behavior Pak Jokowi Dodo yang tidak terbiasa dengan Pak Surya Paloh yang dulu begitu hangatnya cara perangkulannya. Nah kemudian Pak Jokowi ini kan orang Jawa. Dengan pertemuan antara Pak Surya dan Pak Jokowi atau Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh kemarin itu menunjukkan saya sepakat bagaimana beliau tempatkan sebagai seorang Presiden dan hal-hal yang kemarin. Kalau gitu berarti sempat ada perubahan dong? Oh ya jelas. Ada perubahan terlihat sekali ada perubahan. Itu mengindikasikan apa Pak Arya perubahannya? Ya sulit ya karena nanti kita lihat saja setelahnya karena cara bersikap, cara bicara Presiden Gaya Jawa ini kan harus kita lihat nanti setelahnya. Setelahnya akan terjadi seperti apa itu baru kita bisa kalkulasi ya. Kalkulasi dan sementara memang tadi Mas Tartin bilang sumilingahnya Pak Surya Paloh itu bisa ditangkap terjadi hubungan yang semakin baik tidak riuh rendah seperti kemarin. Tapi kalau dilihat dari Jawa ya kita nggak tahu kalau saya orang Jawa. Tentang sumilingah tadi saya kira siapapun Republik ini pasti punya perasaan gembira bila bertemu dengan seorang Kepala Negara dan itu wajar saja. Saya pun kalau bertemu Pak Jokowi pasti gembira, pasti sumringah. Jadi ini harus dimaknai sebagai bagian dari dinamika kebangsaan, pembelajaran buat anak bangsa bahwa ada perbedaan-perbedaan is okay tetapi kebersamaan komunikasi harus terus dibangun. Jadi saya setuju dengan Mas Arya, setuju dengan Mas Burhan juga. Oke kayaknya ini... Tadi semakin sumringah itu semakin sumringah. Mas Burhan ini kayaknya agak berbeda ya menanggapi masing-masing partai dengan pertemuan ini. Kalau PDIP kayaknya masih agak menanggapinya agak tegang gitu. Kemudian tapi Partai Nasem ya senyum saja karena ini merupakan Kepala Negara gitu. Tapi kita harapkan akan terus semakin ada komunikasi yang lebih intens. Silahkan Mas Burhan. Pertama pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu menandakan hubungan yang dianggap renggang oleh publik selama beberapa bulan ini itu bisa dicairkan. Nah ini penting juga buat kedua belah pihak. Buat Pak Jokowi penting menunjukkan kesan bahwa hubungan kedua belah pihak cair ini agar kebijakan apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden itu tidak dimaknai sebagai like and dislike terhadap Nasdem. Nah itu penting nih. Karena kalau misalnya beliau melakukan satu kebijakan, resafal misalnya, di saat hubungan dengan Pak Surya Paloh atau Nasdem renggang, maka publik bisa memaknai Pak Jokowi melakukan tindakan resafal atas dasar bales dendam. Dan itu buruk buat Jokowi gitu ya. Nah saat yang sama buat Nasdem juga penting untuk memberikan sinyal kepada publik betapapun mereka punya agenda 2024 yang berbeda dengan mungkin preferensi personal Pak Jokowi tidak kemudian renggang atau mengganggu hubungan personal. Tapi satu sisi lain adalah, mohon maaf saya potong Mas Burhan, ini Mas Jokowi juga mengumpulkan perwakilan untuk menuju ke sekber Gerindra PKB ini jadi artinya apa? Ya sebentar, saya potong api kalau itu. Jadi begini. Tahan dulu Mas Burhan silahkan. Partai-partai ini kan harus terus membangun silaturahmi. PKB dan Gerindra itu partner kita di DPR. Dan bersama-sama dengan kita, dengan delapan partai, sekarang sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan sistem personal terbuka di Pemilu. Nah kehadiran kita di sana itu bagian dari apresiasi, kita ingin datang mengucapkan selamat, mereka sudah membentuk sekber. Dan itu sebuah silaturahmi, tidak usah dimaknai macam-macam. Oh agenanya lain berarti ya? Ada sesuatu keniscayaan itu, kita harus terus membangun komunikasi. Jadi ya itu biasa saja. Mas Burhan, wajar gak sih? Ada dua tafsir ya atas pertemuan elit partai Nasdem dengan sekber Gerindra dan PKB. Tafsir yang pertama, ini dari pernyataan Pak Ahmad Ali kan saya baca di media, itu ada pernyataan verbatim. Sebagai partai Nasdem juga mencari alternatif. Nah mencari alternatif atau dinamika di internal, itu sesuatu yang wajar. Nah ini bisa jadi diartikan, ini ada tafsir kan yang mengatakan pertemuan tersebut sebagai alternatif untuk mencari opsi lain. Kalau misalnya Demokrat tetap memaksakan cawapres Anis, dan karenanya Anis tidak bisa dipersatukan oleh koalisi yang terlalu memaksakan cawapresnya. Misalnya itu, ini tafsir yang pertama. Jadi pertemuan itu bisa jadi satu opsi yang sedang dicari untuk mencari koalisi di luar dari yang sudah didiskusikan selama ini. Nah ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, nah bisa jadi Nasdem sedang mencari satu formula untuk, tanda kutip ya, tanda kutip bukan formula, sedang mencari satu strategi supaya Demokrat tidak terlalu memaksakan AIS sebagai cawapres. Oh oke baik-baik. Tangan di situ dulu Mas Burhan. Bukan, tidak mungkin Nasdem bisa mencari teman koalisi yang lain. Dan itu kemudian diikuti dengan rangka atau statement AIS. Baik. Tahan dulu di situ Mas Burhan. Tahan dulu di situ, saya akan ke Mas Burhan lagi. Kalau gitu yang PDIP baca apa Mas Arya? Kalau tadi Mas Arya juga, Pak Arya ini senyum-senyum ketika saya tadi sebelumnya menyinggung soal pertemuan antara pertemuan Nasdem termasuk juga dengan Sekbar. Ya kalau Pak Surya Paloh datang ke kantor Sekber Demokrat dan PKS, saya kira sudah tidak menjadi satu yang kejut-mengejutnya. Tapi karena ini datang ke kantor Sekbernya Girindra PKB tentu seorang tokoh politik, ini kan bukan kayak orang dolan. Ketua partai datang ke kantor Sekber kan tentu ada kalkulasi-kalkulasi interpretasi. Pak DPP, ada interpretasi-interpretasi yang tidak bisa dilepaskan juga dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya kira tidak bisa dilepaskan dari hal kalkulasi-kalkulasi politiknya. Tapi kalau PDP membacanya ada Pak Surya yang ketemu dengan Pak Jokowi, ada perwakilan dari Nasdem ketua DPP-nya bertemu dengan Sekber, PKB dan juga Girindra. Ini kalau gitu betul ya apakah yang disampaikan oleh Mas Murhan bahwa memasang ancang-ancang dulu nih di semuanya? Kalau kita melihat bahwa ada titik terang bahwa soliditas pemerintahan Pak Jokowi yang masih dua tahun ini butuh satu kerekatan yang lebih ke dalam untuk membereskan berbagai hal yang situasinya serba sulit ini, kita perlu kompak. Nah dinamika yang kemarin itu membuat goncangan ke dalam yang tentu itu membuat tidak produk di pemerintahan ini. Dan beberapa pertemuan yang seperti Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh serta pertemuan di Sekber, Girindra dan PKB itu tanda-tanda soliditas pemerintahan di depan ini semakin baik kalau saya membahasanya begitu. Oke ada semakin baik sinyal lemen antara pertemuan-pertemuan kemarin antara Pak Surya dengan Pak Jokowi dan juga termasuk juga dengan Nasdem yang mengutus ke Sekber, PKB. Kalau tidak berarti itu juga akrobatik politik yang baru ya. Oke baik, baik. Nanti kalau gitu diskusinya soal akrobat politiknya nanti kita bisa bahas di lain kesempatan. Terima kasih Wakil Segen Martai Nasdem, Pak Hermawita Aslim, anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Pak Arya Bima dan juga Mas Burhanuddin Mugutadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Sehat selalu, mbak-mbak-mbak Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.